Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko Kali ini kita akan belajar pemrograman lagi Dengan membuat suatu game Dua dimensi yang bernama Flappy Bird Game ini mungkin mudah sekali ya Kita hanya menggunakan karakter Flappy Atau bird, sebuah burung Yang nanti bisa terbang Loncat-loncat melewati rintangan burung Dua buah pipa ya Jadi Flappy Bird ini Supaya bisa melewati dua buah pipa Oke langsung saja Kita mulai membuat projectnya Kita klik new view project Kemudian kita pilih dua dimensi Atau 2D Kemudian kita kasih nama Misalkan Flappy Bird Flappy Bird Oke kita simpan Create Siapkan dulu untuk gambarnya ya Kebetulan saya sudah download Saya cari aja di internet ya Di internet banyak sekali Untuk image-nya Jadi Anda tinggal cari di internet ya Nah ini saya sudah download Tinggal kita drag saja Kita ke dalam unity-nya Nah Ini Image Dan ini dia beberapa gambar Saya nanti bisa pakai yang Pink atau yang kuning ya Salah satu saja Saya pakai yang pink saja mungkin ya Dengan pipa Salah satu pipa yang ini bisa Yang ini juga bisa Oke ya Kita lanjutkan ya Kita buka unity-nya Belum selesai Kayaknya untuk ini-nya masih belum Kita tunggu dulu ya Sampai dia selesai Jadi yang pertama-tama kita siapkan dulu Karakter Flappy Bird-nya Dan pipanya Kemudian nanti kita drag and drop Ke dalam unity Nah terus kita atur ya Ukuran untuk skalanya Dan posisinya Oke ya Kita tunggu sampai selesai Untuk Pembuatan project-nya Ya ya Kita langsung saja Untuk drag and drop karakternya Yang pertama kita tarik karakter Misalkan ini Flappy-nya ya Oke sudah masuk Kemudian Pipanya yang ini Oke jangan yang ini Yang ini aja Oke yang ini kita buang Kita buang Oke Nah Kita masukkan ke dalam scan kita ya Si Flappy-nya Kemudian si pipanya Oke ya Sekarang kita main dulu Dengan Flappy-nya dulu Kita singkirin dulu pipanya ya Kita main dengan Flappy-nya Seperti biasa Kita masukkan Add component Untuk rigidbody Dari Flappy ini Add component Kemudian kita pilih Rigidbody 2D Rigidbody 2D Rigidbody 2D Kemudian Ya masukkan Box Collider Flappy-nya juga ya Jadi kita Selain Rigidbody-nya Kita masukkan Box Collider juga Pada Karakter Flappy ini juga Collider Box Collider Flappy-nya Nah ini sudah ada ya Ukurannya mungkin Bisa dikecilin lagi Kok salah Soalnya kita Pakai ini Untuk Ukur Box Collider-nya Oke Kita coba dulu ya Kita coba dulu Seperti apa ya Kalau kita sudah menambahkan Box Collider tertinggi Nah jatuh ya Nah jadi kalau Suatu Objek ya Atau karakter ini Sudah dikoneksikan Dengan rigidbody Maka dia akan mempunyai Yang namanya gravitasi Nah jadi Ini akan ada Gravitasinya Nah jadi Dia akan jatuh Nah nanti pergerakannya Flappy-boat ini Pada saat Kita jalankan Itu harus Dia itu Jangan sampai Dia itu jangan sampai Jatuh ya Nanti kan kita Menggunakan mouse Pada saat mouse itu Diklik Dia akan seperti terbang ya Naik-naik seperti itu Nah sekarang Kita akan menambahkan Script ya Atau codingan Untuk Flappy-boat-nya ini Supaya dia nanti Tidak jatuh ya Dengan cara Klik mouse-nya Baik ya Kita buatkan komponen lagi Untuk Flappy-boat ini Yaitu Kita add komponen Kemudian Kita kasih nama Script Player movement Mulai ya Player movement Ini untuk Bergeraknya Si Flappy ini Player movement Script Kemudian Create And add Oke scriptnya Sudah jadi Kita buatkan Kita Noding di Script Player movement Player movement Ini ya Nah ini teman-teman Untuk Kodingannya Yang pertama Kita akan Buat yang namanya Variable-variable Ya di atas ini Ini boleh dihapus Dulu juga boleh Ya Di atas ini Kita buat Variable-nya Yang pertama Rigid body to be Jadi kita buat Rigid body-nya dulu Ya Rigid body to be Rb Ya Kita kasih Variable-variable-nya Rb Kemudian yang kedua Public Float Ya Jam Force Ini untuk Lompatnya ya Jam Force Ya terserah ini Nama sebenarnya bisa saja Dikasih nama-nama aja Nah kemudian Kita Koneksikan Rb ini Ya Dengan Get component Ya Get component Kemudian Sorry Rigid body Komponen apa Rigid body To be Ya Seperti ini Titik koma Oke Selanjutnya Untuk jump force-nya Kita isi di Bagian update Ya Jika If Ya Input Ya pada saat Kita menggunakan Input Get Mouse button down Yang ini pada saat Kita klik ke bawah Ya Oke Itu apa yang terjadi Nah Kita kasih Rb Ya Dot velocity Velocity Sama dengan Vector Vector 2 Ya Pergerakan Vector 2 Atas bawah Up Jadi kita Menggunakan up-nya Dikalikan dengan Nilai dari Jam force Nah Seperti itu Oke Ya Kita coba dulu Ya Kita save Kita save Kita coba dulu Sampai Sampai yang terjadi Bakas dia sudah bergerak Nah Ini Ini bisa bergerak Tapi sangat pelan sekali Ya Tetap jatuh Oke Berarti ada yang kurang Untuk merubah Jam force-nya Di karakter VP ini Kita akan cari Di sini Ada Pasti Ada yang namanya Jam force Ini dia ya Kita kasih nilainya Untuk jam force-nya Misalkan 10 Oke Kita coba Nah Seperti ini ya Teman-teman Kalau ini Dirasa agak Lambat Bisa diatur ya Gravitasinya Kemudian Jump force-nya Berapa ya Jadi biar kelihatan Dia itu Mental-mental Misalnya gravitasinya Kita kasih Agak besar Biar cepat Untuk turunnya Ini 5 Kemudian Jump force-nya Misalkan Agak besar 10 Ya Kita lihat Hasilnya Biar loncat-loncatnya Agak Cepat Ini kurang tinggi Jam force-nya Misalkan Jam force-nya Kita buat 100 Oke Kita lihat Oh Ketinggian Jangan 100 Berarti Kemudian 20 Nah Kira-kira Seperti ini Nah Teman-teman Ya Oh Benar ya Benar Jangan Terlalu Tinggi Ininya Loncat-loncatnya Gravitasinya Juga Jangan Terlalu Cepat Misalkan 3 Ini 10 Aja Biar Tidak Terlalu Cepat Oke Seperti Inilah Oke Oke Kita taruh Di tengah-tengah Aja Oke Selanjutnya Untuk karakter Sudah Dikasih Cepatan Jam Jamfos Dan Gravitasinya Kita atur Sesuai Kemudian Kita Mulai Bermain Dengan Pipanya Pipanya Akan kita Atur Ya Kita atur Kita akan Kita buat 2 Kita akan Buat 2 Buah Pipa Ini Kurang panjang Jadi Kita akan Panjangin Dulu Skala Dari Pipanya Ini Kita Panjangin Dulu Ya Karena Dia akan Bergerak Naik Turun Jadi Biar Kehatan Panjang Oke Panjangan Sekian Oke Kita Lihat Jadi Biar Dia Turun Batas Turun Seberapa Oke Sekiranya Segini Kita Copy Jadi 2 Caranya Kita Kita Pilih Ctrl D Itu Akan Jadi 2 Pipanya Jadi 2 Kita Tarik Kebawah Kita Geser Kebawah Kita Geser Satu Arah Aja Jadi Biar Enggak Ini Kemudian Kita Rotate Kita Rotate Set 180 Teracet Nah Seperti Ini Teman Teman Oke Ya Mungkin Kita Atur Jaraknya Biar Apa Namanya Tidak Terlalu Sempit Tidak Terlalu Sempit Nah Seperti Ini Jadi Untuk Nanti V Flap Ini Bisa Lewat Lewat Kesini Oke Baik Kemudian Selanjutnya Kita Masukkan Kedalam Group Kedua Pipa Ini Jadi Kita Caranya Akan Buat Satu Objek Baru Create Empty Kita Kasih Nama Kita Rename Namanya Pipe Misalkan Si Pipe Ini Kita Geser Ketengah Tengah Pipa Sini Keser Ketengah Tengah Pipa Sini Kemudian Kedua Pipa Ini Kita Masukkan Kedalam Pipe Oke Seperti Ini Selanjutnya Kita Buat Script Untuk Pipanya Kita Buat Script Untuk Pipenya Add Komponen Kita Kasih Nama Untuk Pipa Script Add Komponen Kita Kasih Nama Pipa Script Script Create And Add Oke Selanjutnya Pipa Script Pipa Script Masih Kosok Nah Kita Gunakan Yang Point Start Disini Sebelumnya Kita Buat Variable Variable Dulu Di Atas Sini Variable Yang Pertama Float Nilai Random 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 Kemudian Di bawah Sini Kita Isikan Nilai Random Sama Dengan Random Dot Rank Turun Buka Nah Ini Nilainya Kita Harus Cek Dulu Nanti Kita Isi Nilainya Ini Masih Merah Posisi Maksimal Up Maksimal Kemudian Posisi Down Maksimal Kita Ukur Pipa Pipa Kita Geser Pipe Pipe Yang Bagian Bawah Maksimal Minus 1,41 Minus 1,41 Ini Nanti Tergantung Dari Projek Teman Teman Semua Jadi Tidak Harus Mirip Dengan Punya Saya Minus 1,41 Kasih F Jadi Minus Ya Kasih F Kemudian Untuk In Minus Slip Kemudian Yang Posisi Maksimal Keatas Itu Adalah 0,57 0,57 Oke F Jangan lupa F Kalau Gak Dikasih F Jangan lupa Merah Oke Lanjutnya Kita Buat Transform Position Transform Dot Position Ya Sama Dengan New Vector 2 Vector 2 Dot Sari Bukan Vector 2 Itu X Juga Transform Dot Position Tetap Jadi Position X Itu Akan Tetap Jadi Kita Ketik Sepertinya Transform Position X Jadi Tetap Menggunakan X Dari Awal Yang Berbeda Adalah Y Y Y Untuk Nilai Random Jadi Kita Ganti Dengan Nilai Random Jadi Sudah Jadi Kita Coba Untuk Lihat Hasilnya Posisinya Dari Ini Kita Setelah Dulu Kita Coba Apply Jadi Sebelum Apply Kita Taruh Di Tengah Tengah Dulu Nah Ini Sebelum Kita Apply Kita Copy Dulu Biar Untuk Melihatkan Bahwa Munculnya Si pipa Ini Itu Gerakannya Random Kita Copy Ctrl D Sebanyak 2 Kali D D Kita Geser Ke Sini Satu Ada lagi Di sini Ini Ada Tiga Satunya Di sini Masih Geser Nah Kita Lihat Kalau Dia Random Berarti Script Kita Benar Tadinya Sama Nah Ini Lihat Random Jadi Ini Script Tadi Digunakan Untuk Memunculkan Pipa Ini Dengan Gerakan Yang Random Oke Kita Hapus Lagi Kita Kembalikan Ke Satu Pipa Satu Pipa Oke Selanjutnya Kita Akan Membuat Codingan Lagi Jadi Pada Saat Kita Banyak Kemudian Dicobakan Posisinya Random Tadi Sudah Kemudian Kita Buat Trigger Untuk Skornya Dulu Kita Akan Buat Trigger Untuk Skornya Dulu Supaya Nanti Pada Saat Pipa Ini Melewati Pipanya Dia Akan Memperoleh Angka Yang Kita Lakukan Adalah Kita Akan Buat Yang Namanya Collider Kita Buat Dulu Object Disini Object Kosong Klik Kanan Create Empty Pada Pipenya Ini Oke Kita Tambahkan Komponenya Dulu Kita Tambahkan Komponen Yang Namanya Edge Collider 2D Nah Edge Collider 2D Kita Edit Dulu Jadi Bentuknya Masih Begini Kita Tarik Garis Ini Supaya Sepanjang Dari Celah Pipa Ini Jadi Supaya Sepanjang Celah Dari Pada Saat V Melewati Antara Pipa Dia Akan Ada Suatu Yang Namanya Trigger Jangan Lupa Ini Dikasih X Trigger Untuk Collider Jika Tidak Dicentang Nanti Dia Akan Nabrak Jadi Harus Kita Centang X Trigger Ini Nah Sekarang Kita Tambahkan Coding Dari Fire Movement Jadi Sebagai Trigger Dari Collider Tadi Collider Untuk Score Score Point Trigger Kita Kemudian Kita Tambahkan Satu Metode Baru Di Bawah Sini Di Bawah Update Metode Baru Dengan Nama Private Private Toid On Trigger Enter 2D On Trigger Enter 2D Ini Sudah Langsung Otomatis Ya If Collision Jadi Apabila Terjadi Suatu Tabrakan Ya Suatu Game Object Dengan Tag Dengan Tag Itu Sama Dengan Point Point Dengan Tag Sama Dengan Point Jadi Nanti Kita Akan Buat Tag Itu Akan Score Itu Akan Bertambah 1 Score Plus Oke Seperti Ini Kita Save Dulu Tick Point Pada Game Object Ini Nah Ini Ada Tag Untag Jadi Belum Ada Tag Kita Tambahkan Dulu Tag Kemudian Kita Masukkan Tag 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 Kita Pas Dulu Namanya Adalah Point Sama Dengan Yang Ada Di Codingan Oke Kalau Sudah Ditambahkan Kembali Kesini Untag Ini Kita Kasih Point Sudah Diubah Mungkin Kita Rename Aja Game Object Ini Dengan Nama Point Trigger Oke Biar Namanya Biar Kita Tau Ini Untuk Point Trigger Oke Selanjutnya Jadi Ini Belum Bisa Bergerak Sekarang Bagaimana Untuk Bisa Kalau Kita Apply Itu Kan Nah Jadi Tidak Bergerak Atau Tidak Melewati Si pipa Masih Bergerak Jadi Yang Kita Lakukan Menggerakkan Pipanya Ke Kiri Jadi Seperti Kelihatannya Si Flap Ini Terbang Padahal Sebenarnya Si Flap Ini Diambil Tempat Oke Jadi Yang Kita Gerakan Adalah Pipanya Bagaimana Cara Menggerakkan Pipanya Jadi Bagaimana Flap Ini Bisa Melewati Kita Tambahkan Script Di pipanya Oke Kita Tambahkan Script Di Pipa Script Kita Tambahkan Yang Namanya Di Void Update Ini Kita Isi Di Void Update Transform Position Transform Dot Position Itu Sama Dengan Vector To Vector To Kemudian Movement Towards Movement Towards Kemudian Transform Dot Position Tomah Vector Left Jadi Dia Akan Bergerak Kiri Vector Transform Position Vector 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 Dot Left Vector 2 Dot Left Kemudian Time Ya Time Itu Delta Time Oke Delta Time Dikalikan Dengan 5 Ya Ini 5 Ini Tergantung Nanti Untuk Kecepatannya Ya Oke Seperti Ini Coba Dulu Ya Kita Kita Save Dulu Kita Lihat Di Unity Ya Set Kita Play Nah Ini Bergerak Oh Tapi Berhenti Ya Jadi Bergerak Ya Tapi Berhenti Di Tengah Nah Berarti Kita Harus Menambahkan Ada Ada Yang kurang Di Sini Ya Yang kurang Itu Left Kurang Kurang Banyak Jadi Kirinya Mentok Misalnya Kalikan Dengan 1000 Jadi Biar Dia lebih Besar Maka Dia akan Lewat Kita Lihat Lagi Sekarang Dia sudah Lewat Kencang Oke 1000 Kebanyakan Tapi Gak Apa 100 Saja Coba Kemudian Kita Lanjutkan Untuk Membuat Spawner Jadi Kalau Tadi Pipanya Cuma Satu Ini Bergerak Jadi Pipanya Cuma Satu Bergerak Jadi Kurang Kita Buat Yang Namanya Spawner Spawner Oke Kita Buat Yang Namanya Spawner Untuk Spawner Kita Harus Membuat Empty Object Dulu Disini Kita Buat Empty Object Create Empty Ya Kemudian Kita Rename Kita Rename Kita Kasih Nama Spawner Dan Pindahkan Ke Sebelah Kanan Scan Jadi Kita Pindahkan Posisinya Kita Masih Di Tengah Kita Pindahkan Ke Sini Supaya Munculnya Dari Sini Nanti Oke Dan Kemudian Kita Tambahkan Komponen Untuk Script Kita Kasih Nama Spawner Script Spawner Script Oke New Script Kemudian Add Komponen Kemudian Kita Nanti Akan Buat Codingan Untuk Spawner Script Oke Kita Buat Variable Variable Dulu Disini Yaitu Ada Float Time Waktunya Sama Dengan Nol Kemudian Ada Float Timer Nah Ini Ada Float Timer Timer Ini Nilai Waktunya Atau Konstantan Kemudian Public Public Game Object Pipa Jadi Kita Kita Buat Tim Object Pipanya Kemudian Di Void Update Void Start Kita Tidak Isi Langsung Di Void Update Jadi Kita Tidak Pake Void Start Gak Apa Hapus Gak Apa Nih Ya Ini Terangan Gak Apa Kita Buang Void Update Kita Isi Dengan If Jika Waktunya Itu Temp Lebih Pecil Sama Dengan 0 Temp Lebih Kecil Sama Dengan 0 Jadi Pada Set Mulai Instant 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 Kit Kita Inisiasi Untuk Pipanya Pipanya Ini Akan Transfer Position Transfer Position Ini Quartanion Dot Identity Dot Apa Salah Dot Identity Oke Dot Identity Kemudian Timer Kita Kembalikan Ke Nilai Dari Konsalta Timer Time Ya Time Sama Dengan Timer Jadi Kembalikan Ke nilai Satu Lagi Ya Nah Else Jika Nilainya Itu Lebih Besar 0 Ya Tadi kan Lebih Kecil Atau Sama Dengan All Else K Time Itu Akan Berkurang Ya Sesuai Dengan Delta Time 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 Oke Seperti ini Ini Codingan Untuk Spawner Ya Codingan Untuk Spawner Oke Langsung Aja Kita Coba ya Kita Apply Hasil Seperti apa Di Unity Ya Hasilnya Di unitnya Kita Lai Dan Oh Masih ada yang Arrow Oh Ini Tidak Bisa Apa Apa Ya Ini Kita Belum Melakukan Yang Namanya Drag And Drop Ya Jadi Kita Belum Lakukan Drag And Drop Jadi Kita Masukkan Spawner Spawner Ini Kedalam Objek Pipa Yang Dibuat Ya Sorry Pipenya Pipenya Kita Masukkan Kedalam Ini Ya Kita Masukkan Pipenya Kedalam Sini Jadi Objek Apa Yang Akan Digerakkan Ya Oleh Spawner Ini Jadi Pipenya Kita Masukkan Sini Oke Kita Lihat Nah Jadi Lihat Ya Ini Bergerak Ya Secara Random Pipa Pipa Ini Oke Ya Nah Sekarang Sudah Pipanya Sudah Bergerak Secara Random Ya Sekarang Kita Akan Buat Untuk Skornya Nah Jadi Pada Saat Si Flavy Boat Itu Melewat Pipa Nanti Akan Ada Skor Kita Akan Tambahkan Skrip Di Flavy Bird Ya Jadi Kita Di Skrip Player Movement Ya Di Flavy Kita Buat Skor Ya Kita Buat Skor Dulu Ya Kita Tambahkan Disini Namanya Unity Engine UI Kita Menggunakan Namanya Unity Engine . UI Engine Engine . UI Kemudian Kita Tambahkan Variable Untuk Text Ya Text Score Public Text Public Text Public Text Kita Kasih Nama Score Text Text Kemudian Score Txt Ini Kita Kasih Nilai Bisa Disini Di Update Di Bawah Nya If Atau Di Atas Nya If Juga Bisa Disinilah Score Score Text Score Txt Dot Text Sama Dengan Ini Bisa Disiap Apa Aja Kemudian Kasih Nilai Dari Score Score Skor Ini Sudah Dibuat Disini Terus Bertambah Oke Ini Boleh Dikasih Keterangan Skor Modifikasi Boleh Tidak Kita Kasih Aja Oke Sudah Kita Simpan Kodingan Kemudian Kita Ke Unity Lagi Kita Buatkan UI Berupa Text Kita Buatkan Klikan UI UI Kemudian Pilih Text Text Ini Sudah Ada Sebelah Sini Kita Kasih Angka 0 Ini 0 Kemudian Mungkin Bisa Diatur Text Font Dipesarin Boleh Ini Misalkan Dicebelin Kemudian Ini Besarin Jadi Misalkan 24 Oh Dikasih Warna Putih Warnanya Itu Ada Ini Warnanya Kasih Warna Putih Oke Kemudian Dibikin Ketengah Dan Kita Taruh Di Sini Ini Kan Kalau Posisinya Di Bawah Jadi Kita Taruh Di Atas Atur Posisinya Kita Taruh Di Atas Kita Taruh Di Atas Sini Jadi Jadi Nanti Di Game Ada Di Posisinya Di Atas Baik Ya Kalau Sudah Ditaruh Di Atas Kita Coba Apply Hasilnya Seperti Apa Apply Oh Ada Yang Masih Error Ah Kita Lupa Untuk Drag And Drop Text Nya Itu Kedalam Flappy Flappy Itu Disini Ada Yang Namanya Text Score Ini Harus Kita Masukkan Text Kedalam Sini Oke Kita Coba Lagi Nah Ini Sudah Bisa Kita Lihat Apakah Muncul Nah Itu Skornya Dua Dua Tiga Dan Setelah Jadi Setiap Flappy Ini Melewati Pipa Dia Akan Mendapatkan Angkanya Oke Cuman Yang Jadi Kendala Apa Ini Siflip Ini Gak Bisa Mati Hanya Bisa Lewat Score Lagi Kita Akan Buatkan Kodingan Untuk Biar Dia Itu Bisa Mati Oke Kita Buatkan Kodingan Biar Dia Bisa Mati Nah Yang Pertama Kita Lakukan Adalah Menselect Dua Buah Pipa Ini Kita Select Dulu Lalu Kita Select Kemudian Kita Buat Yang Namanya Kita Lihat Di Sini Sebelah Sini Pipanya Kita Select Dulu Ini Pipanya Kemudian Kita Tambahkan Komponen Yang Namanya Polygon Polygon Collider 2D Nah Kita Lihat Jadi Ini Sudah Terhungkus Oleh Polygon Collider 2D Dan Jangan Lupa Kita Isi Is Trigger Kalau Sudah Is Is Trigger Kita Akan Tambahkan Kode Pada Script Firebird Kita Akan Tambahkan Kode Pada Fire Moveon Kita Akan Tambahkan Coding Untuk Collision Ini Masih Di Disini Disini Kita Tambahkan Di bawah Score If Collision Juga Collision Dot GameObject Ini Nanti Ada Tag Berupa Pipa Pipa Jadi Pada Saat Akan Bertemu Dengan Pipa Menatrap Pipa Maka Akan Destroy Jadi Destroy Dari GameObject Seperti itu Untuk Menghilangkan Flaky Pipa Jadi Untuk Menghilangkan Flaky Pipa Untuk Kita Tambahkan Ini Aja Nah Kita Lihat Disini Kita Jangan Lupa Untuk Drag And Drop Untuk Menambahkan Tag Kita Tambahkan Tag Pada Duduk Kedua Pipa Ini Kita Tambahkan Tag Dulu Kita Kasih Nama Pipa Save Jadi Dua Dari Pap Ini Kita Isi Dengan Pipa Oke Seperti Itu Aja Kita Play Sekarang Kita Play Dan Akhirnya Seperti Apa Kita Lihat Kalau Menabrak Topi Padahal Hilang Ya Jadi Seperti Itu Oke Mungkin Kalau Kini Kurang Besar Atau Kurang Kecil Kita Kecil Aja Untuk Skalanya Biar Tidak Terlalu Besar Kita Kecil Biar Kalau Tidak Terlalu Besar Lihat Oke Kira Seperti Ini Jangan Sampai Nabrak Jadi Kalau Menabrak Dia Akan Mati Oke Seperti Itu Aja Teman Teman Untuk Membuat Game Vp Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Yang Baru Bergabung Untuk Klik Subscribe Dan Jangan Lupa Tekan Tombol Lonceng Bers